Intro Mengantisipasi pancar obat dan cuaca ekstrim, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian dan Stakeholder terkait untuk memberikan edukasi atau pembelajaran kepada seluruh petani Indonesia dalam menghadapi perubahan cuaca tersebut. Dengan pengetahuan yang baik, diharapkan petani dan peternak dapat memenimalisir kerugian yang timbul. Anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Handoyo yang ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta mengatakan cuaca ekstrim memang tidak bisa dihindari, namun harus dapat diantisipasi dengan membuat roadmap yang baik. Dengan infrastruktur penunjang seperti pembuatan embung atau waduk, tentunya dapat membawa dampak yang panjang dalam pengairan untuk pertanian dan peternakan. Bagaimana kalau terjadi proses kekeringan yang panjang? Karena kekeringan panjang itu tentu berimplikasi kepada produktivitas dan hasil pertanian kita. Salah satunya adalah memperbaiki infrastruktur, mau tidak mau harus infrastruktur. Kita itu banyak begitu hujan luar biasa, tapi begitu hujan turun langsung terbuang di laut. Setelah itu Rahmat Handoyo juga mengatakan, pemerintah dan stakeholder terkait harus memberikan edukasi kepada seluruh petani dan peternak untuk mengantisipasi cuaca ekstrim. memberikan edukasi kepada pertani-petani kita agar menanam komunitas pertanian yang tanda petik berdamai dengan curah hujan yang tinggi. Itu lambangannya cuaca ekstrim yang curah kan ada dua ekstrim yang banyak yang hujannya maupun yang keringnya terlalu panjang. Nah itu yang menjadi salah satu yang kita memberikan edukasi kepada masyarakat lewat pemerintah. Zikri dan Kristio, TV Air Parlemen melaporkan.